Intro Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Uyun Bytec lagi ya guys Hari ini saya akan memberikan tutorial Tips cara mengisi tinta mesin fotocopy Merk Kyocera M2540DN 2540DN ya Bagaimana langkah-langkahnya cara mengisi tinta yang benar Pertama kali kita harus siapkan ini tintanya Ini tuner Kyocera yang 500 gram ya Saya beli online, sudah beli di toko resminya Kemudian langkah pertama yang harus kita lakukan adalah Kita buka cover depannya Nah disini ada tombol Nah disini ini tombol Dipencet aja Ini akan terbuka seperti ini Nah disini ada beberapa perangkat Ada beberapa perangkat ya Yaitu tempat tintanya Kemudian developing unit Dan yang terakhir ada drum unit di dalam Nah yang harus kita keluarkan adalah box tintanya saja Jadi tidak usah mengeluarkan semua alat yang di dalam Cukup box tintanya saja Gimana caranya Ini ya Nah disini ada panah Ada panah ke dalam ini Dua ini Ini menandakan Panah seperti menandakan dia terkunci ya Jadi tidak bisa dilepas Jadi kita harus buka kuncinya ini Dengan cara menekan tombol di bawahnya Kita tekan tombolnya di bawahnya Nah Ketika panah yang sebelah kiri ini ke bawah seperti ini Ini berarti sudah bisa di tarik keluar Oke kita tarik keluar ya Nah Udah seperti itu saja Ini box tintanya Tinggal kita buka ini Nah Lalu kita isi Tinta ini ke dalam sini Isi Menggunakan corong ya Atau corong yang kita buat dari kertas bisa juga Oke Sekarang aku isi Nah Kita buka ini Sebelum dibuka Kita harus mengocoknya Supaya ini tidak menggumpal di dalamnya Jadi kita harus encarkan dulu Di dalam Supaya tidak menggumpal Sepal Oke Tumben Kedap banget ini Biasanya ini Gak se Ini ya Gak se Anu ini Ini kayak kahlisan udara gitu ya Bocor kali ini Oh iya udah bocor Ini guys Tintanya ternyata udah bocor dia Udah lubang ternyata Jadi angin di dalam Udah keluar semua ini Tiga masalah lah ya Oke Oh iya Jangan lupa pakai masker ya guys Jangan lupa menggunakan masker Ketika mengisi tinta ini Karena tinta ini Sangat berbahaya sekali Ketika kehirup ya Itu kita bikin corong Dari kertas hari ini Kalau memang kita gak punya corong Ini kebetulan Corong saya ketinggalan di rumah Gak dibawa ke toko Jadi Saya bikin corong sendiri Pakai kertas ya Kemudian kita kasih lakan ya Ya kurang lebih seperti ini Kita potong Nah Kemudian kita isi disini Oke Kita masukkan tintanya Berlahan-lahan ya Ini di kira-kira saja Kocok-kocok seperti ini Perlahan ya Ini dibutuhkan kesabaran guys Perlahan-lahan saja Mau guys disini agak rame Karena toko saya Tepat berada di pinggir jalan Jadi Banyak mobil lewat ya Rame sekali Sangat bising sekali Sudah Saya rasa cukup Kemudian Nah Tips Aman untuk menutup tinta yang sudah terpakai ini Yang sudah terpakai ini Kita lipat seperti ini Harus Dilipat Benar-benar dilipat Dan memasukkan udara ya Supaya menjaga kondisi tintanya juga Kita jepit seperti ini Oke Kemudian Nah ini sudah terisi tintanya Kemudian kita Solasi lagi lubang ini ya Tetap rapat ya Jangan sampai Ada udara masuk Oke selesai Ini kita bersihkan dulu Sekarang kita kembali ke mesin Kita masukkan seperti ini Posisi panah sebelah sini Belah kanan Kita taruh disini Posisinya seperti ini ya Perlahan Nah ini kan Ada jalurnya sudah Tinggal masukin aja Perlahan Slap Masuk ke dalam Nah setelah seperti ini Kita ke ataskan Nah dia mengunci Kemudian tutup Selesai Seperti itu caranya guys Oke itu aja tutorial kali ini Nanti saya akan kasih tutorial yang lain ya Tentang mesin ini Saya akan review juga mesin ini Bagi kalian yang ingin buka usaha fotokopian Mesin ini mungkin salah satu pilihan yang bagus untuk pemula ya Oke guys Terima kasih telah menonton video ini sampai habis Sampai jumpa di next video selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax